Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, untuk kuliah pertama kita, pertemuan pertama untuk yang kuliah jarak jauh kita ini Yaitu berkaitan dengan aljabar vektor Jadi kurang lebih materinya masih mengulang dengan kalkulus yang sebelumnya Yang sudah kalian pernah dapatkan ya Nah, jadi saya ulang lagi dari prinsip dasar dari aljabar vektornya Mulai dari definisi, operasi-operasi vektor yang berlaku Dan juga bentuk-bentuk vektor yang akan sering ketemu tentunya dalam kuliah medan elektromagnetik ya Oke, untuk dasarnya dulu kita balik lagi ke definisi Definisi awalnya ya Definisi dari apa namanya, vektor tentunya Untuk definisinya sendiri, kalian juga sudah tahu bahwa vektor itu adalah suatu besaran yang mempunyai besar atau nilai dan juga arah Contohnya di fisika yaitu besaran perpindahan, kecepatan, percepatan, dan juga gaya Selain ada besaran vektor, ada juga besaran skalar Yaitu suatu besaran yang hanya mempunyai besar atau nilai dan dia tidak mempunyai arah Yaitu contohnya kayak masa, panjang, temperatur, dan waktu Nah secara geometri, sebuah vektor bisa digambarkan minimal dari dua buah titik ya Contohnya di sini gambarnya ini ada titik A sama B Kalau kita tarik garis panah dari A ke B Maka itulah yang disebut sebagai namanya vektor A ke B Kalau kita kasih di sini lambang vektornya R, maka vektor A ke B itu tidak lain adalah sama dengan vektor R Ya, sama saja vektor perpindahan Nah, kalau kita bikin dalam bentuk diagram cartesius atau koordinat cartesian Maka sebuah vektor X, kalau dia dalam bentuk dua dimensi Bisa kita tentukan arah vektornya itu dari nilai sudutnya Sudut yang dibentuk antara vektor dengan sumbu X positifnya Jadi diukurnya itu berlawanan jarum jam Jadi, perentuan arah vektor itu bukan dari komponennya Melainkan dari besar sudut yang dibentuk oleh vektor itu sendiri terhadap sumbu X-nya Atau sumbu-sumbu koordinatnya ya Karena untuk yang tiga dimensi juga sudutnya banyak Enggak, cuma untuk sumbu X Oke, itu untuk definisi vektor ya Selain dari definisi yang tadi Ada juga istilah yang namanya vektor satuan Nah, kalau vektor satuan dari namanya juga jelas Yaitu vektor yang mempunyai besar satu-satuan Kalau dirumuskan secara matematis Vektor satuan, misalnya disini vektor satuan A Ya, itu sama saja dengan vektor A dibagi dengan panjang vektor itu sendiri Ya, secara umum intinya vektor satuan adalah vektor yang Apa namanya, vektor dibagi dengan panjang vektor itu sendiri Jadi, sehingga besar dari vektor satuan itu pasti nilainya adalah satu-satuan Tapi, vektor satuan juga bisa berkaitan dengan komponen arah vektor Yaitu berkaitan dengan arah-arah dari sumbu koordinatnya Misalkan disini kita punya koordinat kartesian Ada X, Y, sama Z Untuk vektor satuan arah X Biasanya kita sebutnya sebagai vektor I Untuk vektor satuan pada arah sumbu Y Kita sebutnya sebagai vektor J Dan untuk vektor satuan pada arah Z Kita menyebutnya vektor K Ya, I, J, K Tapi, kadang di buku juga tidak menyebut I, J, K Bisa juga vektor X, Y, Z Tapi, dia pakai lambang topi X topi, Y topi, Z topi Sama kayak ini I, J, K Pakai lambang topi Cuman bedanya nanti pakai X topi, Y topi, Z topi Nah, maka Sebuah vektor bisa disusun dari komponen-komponennya Yaitu yang berkaitan dengan Ukuran spesifik sebuah vektor yang Apa namanya Menggambarkan besar perubahan dari masing-masing arah sistem koordinatnya Jadi, misalkan disini Ada vektor A Komponennya yaitu ada AX Yang ini Ada AY sama AZ Nah, AX ini itu menunjukkan besar perubahan Yang terjadi pada arah sumbu X Kalau Y besar perubahan pada arah sumbu Y Kalau Z jelas besar perubahan pada arah sumbu Z Kalau dia perpindahan berarti besar perpindahan Vektornya Kalau dia vektornya kecepatan berarti besar kecepatan Dan untuk nilai dari suatu vektor atau besar dari suatu vektor Kita sudah tahu bahwa yaitu tinggal akar dari AX kuadrat ditambah AY kuadrat ditambah AZ kuadrat Jadi penjumlahan dari kuadrat masing-masing komponennya Oke ya Secara umum seperti itu Selepas itu Nah, untuk arah vektor nih Jadi untuk arah vektor yang ruang 2 dimensi yang sudah saya bahas sebelumnya Yaitu ditentukan dari besar sudut theta atau sudutnya ya Yang dibentuk oleh vektor itu sendiri terhadap sumbu X-nya nih Nah, kalau untuk di ruang dimensi dia sudutnya hanya satu Tapi kalau di 3 dimensi dia ada 3 sudut disini Ada alpha yaitu sudut antara vektor dengan sumbu X Beta itu sudut antara vektor A dengan sumbu Y Kalau gamma yaitu besar sudut antara vektor dengan sumbu Z-nya ya Jadi ada 3 sudut kalau dia ruang 3 dimensi Kalau yang ruang 3 dimensi Maka kita untuk mencari sudutnya Banyak kemungkinan Bisa pakai yang arah X-nya Kita menyebutnya IX IX ini berarti Apa namanya Besar sudut pada arah X ya Komponen sudut pada arah X Jadi kalau kita pakai arah X Maka pakainya cos Cos theta yaitu AX dibagi A ya Karena cos disini adalah Dari definisinya samping per miring Jadi sampingnya adalah X ya Makanya disini komponen X dibagi dengan panjang vektor A Kalau untuk yang arah sudut pada arah sumbu Y Maka kita pakainya sin theta Karena sin dari definisinya adalah depan per miring Maka jelas depan disini adalah yang komponen Y ya Aya dibagi miringnya adalah A Gitu Atau gak harus sin sama cos Kita bisa pakai tangan Biasanya lebih gampang pakai tangan theta Kalau untuk dua dimensi Yaitu tinggal pembandingan Antara komponen Y dibagi dengan komponen X ya Karena coba aja Sin ini dibagi dengan cos ini Nanti hasilnya adalah nanti Ay per AX Dimana komponen arah sudut dikwadratin X ditambah yang Y dikwadratin maka akan hasilnya 1 Karena kan dari identitas trigono sin kwadrat ditambah cos kwadrat akan sama dengan 1 Nah begitu juga untuk yang di duang 3 dimensi Maka ada komponen arah sudut pada arah X Ada Y sama arah Z Nah semuanya itu pakainya cos ya Karena dia masing-masing jadi samping sudutnya Misalkan untuk yang X berarti cosnya itu AX dibagi A IY Atau cos beta disini Itu sama aja Ay per A Dan yang pada komponen Z Cos gamma berarti AZ Ya AZ itu yang ini dibagi dengan A nya Nah sama juga kayak tadi IX kwadrat tambah IY kwadrat tambah IZ kwadrat juga pasti akan sama dengan 1 Ya Oke Nah itu untuk komponen arah vektor Nah sekarang untuk operasi vektor Operasi yang sederhana yaitu penjumlahan ataupun pengurahan vektor Tapi prinsipnya Pengurahan vektor juga adalah penjumlahan vektor Hanya bedanya Untuk pengurangan dia menjumlahkan vektor pada arah yang berlawanannya ya Jadi kalau secara geometri Ada vektor A misalkan arahnya kesini Ditambahkan dengan vektor B yang arahnya ke kanan ya Maka untuk menjumlahkan dua buah vektor ini Secara geometri kita harus menghubungkan Dua vektor ini dari yang Apa namanya Ujung vektornya ke pangkal vektor yang lain ya Jadi kalau kita hubungkan A dengan B Maka kita hubungkan disini Setelah dihubungkan baru tarik dari Si pangkal vektor A ke ujung vektor B Maka itulah vektor resultannya ya Yaitu C nya sama dengan A plus B Nah untuk yang A min B Prinsipnya juga sama Dia kayak penjumlahan vektor Tapi ditambah dengan vektor minus B Jadi arahnya berlawanan dengan vektor B Karena tadi vektor B adalah ke kanan Maka vektor minus B berarti ke kiri Jadi untuk menjumlahkannya vektor A Kita hubungkan dengan vektor minus B Maka nanti jadinya seperti ini Ya Nah maka hasil resultannya Kita tarik dari Pangkal vektor A ke ujung vektor B Maka inilah ya hasilnya C sama dengan A min B Yaitu yang apa Vektor yang warna hijau Oke jadi prinsipnya begitu ya Kita menghubungkan antara Ujung vektor yang satu Dengan pangkal vektor yang lain Untuk menjumlahkan Vektor-vektor tersebut Begitu juga untuk pengurangan Jadi prinsipnya sama Oke ya Kalau tadi secara gambar Nah sekarang untuk secara analitik Berarti secara komponennya Maka dalam ruang dua dimensi Komponen vektor A Yaitu jelas ada AX ada AY Begitu juga B Berarti ada BX ada BY Maka kalau kita menjumlahkan A plus B Berarti komponen X dengan AX AX tambah BX Komponen Y dengan Y AY ditambah BY Maka hasilnya Yaitu AX plus BXI Ditambah AY plus BYC Untuk yang A min B juga sama Maka X dengan X Jadi AX min BX Komponen Y dengan Y AY min BY Jadi analogi juga Untuk yang ruang tiga dimensi Bedanya dia ada tiga komponen Jadi Ya prinsipnya sama Komponen X dengan X dijumlahkan Atau dikurangi Y dengan Y Dan Z dengan Z Ya Ini kalian sudah paham lah Untuk penjumlahan vektor Oke kita lanjut Untuk perkalian vektor Perkalian vektor Sederhananya bisa Dikalikan dengan suatu skalar Kalau skalar Berarti kan dia hanya Merubah ukuran Dari vektornya ya Misalkan Kalau dikali setengah Maka panjangnya Menjadi setengahnya Dikalikan dua Berarti panjangnya Menjadi dua kalinya Dikali dengan minus dua Maka Selain panjangnya Jadi dua kali lipat Tapi arahnya pun berbeda ya Karena ada minus Jadi dia merubah arah Itu fisis untuk Perkalian vektor Kalau dia dikalikan Dengan skalar Nah Kalau dengan komponennya Subsur dengan komponennya Maka untuk sembarang vektor Yang ada AX AY AZ Maka kalau dikalikan Dengan skalar Masing-masing komponennya Dikalikan semuanya Dengan skalar yang tadi ya Jadi KAX Ditambah KAY Ditambah KAZ Oke Nah yang ini adalah Hukum yang Berlaku Untuk aljabar vektor Penjumlahan vektor Dibulak-balik Tidak masalah A plus B Dengan B plus A Sama Begitu juga Kalau tiga vektor Dijumlahkan Kita bisa dulukan Misalkan B plus C Atau A plus B Sama saja Ya Yang untuk perkalian dengan skalar Juga dibulak-balik Tidak masalah Ya Oke Ini Kalian lebih paham ya Nah Terus kita lanjut Operasi yang lain Yaitu operasi dot product Artinya berarti Skalar product Ya Kalau skalar product Maka Sudah tentu Hasilnya berupa skalar Yaitu Suatu angka Jadi bukan vektor Ya Kalau dot product itu Prinsipnya adalah Kalau dua buah vektor Misalkan disini Ada vektor A Sama B Membentuk sudut teta Ya Maka Perkalian dotnya Didefinisikan Sebagai A dot B Itu sama dengan Panjang A dikali panjang B Dikali Kos teta Nah Kalau secara fisisnya Perkalian dot itu Artinya adalah Menyiarahkan vektor Jadi kalau kita Kalikan A dengan B A dot B Artinya berarti kita bisa Menyiarahkan vektor A Pada arah B Atau sebaliknya Kita menyiarahkan vektor B Pada arah A Jadi prinsipnya sama saja Ya Jadi intinya Dot product secara fisis Adalah menyiarahkan Dua buah vektor Artinya menyiarahkan Vektor yang satu Dengan vektor yang lain Ya Dari rumus ini Maka kita Bisa simpulkan Kalau A dot B Sama dengan 0 Maka jelas Vektor A sama B Pasti harus Saling tegak lurus Karena Lihat rumus A dot B Ada kos teta ya Supaya dia 0 Berarti kan teta nya harus 90 Karena kos 90 kan Jadinya 0 Jadi Perkalian dua buah vektor Yang nilainya 0 Itu artinya Vektor tersebut Saling tegak lurus Ya Kalau vektor Didotkan dengan Vektor yang sama Maka hasilnya menjadi A kuadrat Oke Nah Untuk yang Berdasarkan dengan Komponen vektornya Misalkan A ada A X A Y A Z B juga B X B Y B Z Oke Nah Dari yang hasil yang tadi Kalau dia perkaliannya 0 Maka dia saling tegak lurus Ya Makanya disini I dot J J dot K K dot I Sama dengan 0 Maka I dot I J dot C K dot K Juga pasti 1 Jadi kalau kalian Kalikan A dot B Maka Karena yang I dengan J 0 I dengan K 0 Maka hasilnya Ya jelas Kita untuk dot itu Langsung kalikan X dengan X Y dengan Y Z dengan Z Jadi hasilnya adalah A X B X Ditambah A Y B Y Ditambah A Z B Z Ya Hukum dot product Ini Jadi dia juga berlaku Kebalikannya A dot B Akan sama dengan B dot A Atau Bisa dikalikan ke dalam A dot B plus C Sama aja A dot B Ditambah A dot C Ya Nah Contoh yang dipakai Untuk perkalian dot Di fisika Yaitu adalah Contohnya Usaha Atau kerja Jadi contohnya Disini Kalau ada Seseorang Menarik sebuah Balok Dengan tali Yang arah Gayanya itu Membentuk sudut Teta Ke arah kanan Maka nilai Usaha Yang dilakukan Oleh orang tersebut Itu sama aja Dengan Gayanya Tapi gaya Yang digunakan Disini adalah Gaya yang searah Dengan perpindahannya Jadi gaya Dikalikan dengan Jarak Jadi gaya Searah Perpindahan Dikalikan dengan Besar Perpindahannya Yaitu F D Dikalikan Cos Teta Jadi rumusnya F dot D Tapi disini Pakainya F cos Teta Dikalikan D Dimana F cos Tetanya Adalah Komponen Gaya Yang searah Dengan Perpindahan Jadi prinsip dot Adalah penyaran Vektor Oke Untuk Contohnya Misalkan Ini Misalkan Kita punya Vektor C Definisinya A min B Maka Tentukanlah Hasil dari Dot product C Dengan Vektor C itu Sendiri Jadi Untuk gambarnya Sendiri Aja Ini Tidak terlalu penting Tapi tidak masalah Kalau C sama dengan A min B itu Artinya Berarti Vektor A Misalkan Aranya Kesini Maka Vektor B Yang Misalkan Aranya Kesini Maka Kalau C Adalah A min B Maka Dia Ditarik Dari Titik Ini Ke Ujung A Karena Untuk Penjutan Vektor Dia Nanti Dimulai Dari Pangkal C Sampai Ke Ujung C Makanya Disini Nanti Aranya Berlawanan Dengan B Jadi Disini Nilainya Menjadi Minus B Minus B Ditambah Dengan A Itu Untuk Gambarannya Tapi Untuk Hitungannya Simple Kita Tinggal Langsung Kalikan C C C C C C A Min B Ditarikkan A Min B Ditarikkan Silang Seperti Biasa A Minus A Minus B A Plus B B Maka Dari Situ Kita Proleh C Kewadrat Sama Dengan A Kewadrat Min 2 AB Cos Teta Yang Yang Ini Minus Minus 2 AB Dan A Dot B Itu Sama AB Cos Teta Dan Ini Gak Lain Rumus Aturan Cos Cos Makanya Disini Kalau Mencari C Itu Sama Dengan A Kewadrat Tambah B Kewadrat Min 2 AB Cos Teta Oke Untuk Contoh Yang Kedua Yang Kedua Tentukanlah Sudut Antara Diagonal Bidang Dari Suatu Kubus Diagonal Diagonal Bidang Jadi Kalau Gambarnya Misalkan Gini Kita Punya Kubus Ukurannya Satu Satuan Misalkan Kita Ambil Diagonal Bidang Antara Bidang Yang Belakang Dengan Yang Sebelah Kiri Misalkan Di Bidang Yang Belakang Ini Kita Ambil Vektor B Yang Bidang Sebelah Kirinya Itu Kita Ambil Disini Vektor A Maka Sudut Yang Dibentuk Antara Diagonal Bidang Antara A Dengan B Yaitu Yang Ini Sudut Teta Yang Kita Cari Ini Oke Ya Nah Karena Ukurannya Satu Satuan Maka Kita Bisa Tentukan Masing Masing Komponen Vektor Untuk A Sudah Pasti Dia Nilainya 1x Ditambah 0y Ditambah 1z Coba Kita Lihat Vektor A Disini Dia Perpindahan Arah X Berapa 1 Ini jelas Perpindah 1 Arah Y Jelas 0 Karena Dia Tidak Ke Kanan Maupun Tidak Ke Kiri Untuk Arah Z Dia Satu Karena Jelas Dia Berpindah 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 Atas Sejauh Satu Satuan Makanya 1 0 1 Nah Untuk Yang B Juga Sama B Vektor Ini Dia Komponen Yang Sudah Pasti Adalah 0x Ditambah 1y Ditambah 1z Karena Komponen Vektor B Dia Tidak Ke Arah X Tidak 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 Dia Ada Perpindahan Ke Atas Satu Satuan Nah Ini Dapat Komponen Maka Untuk Mencari Sudut Antara 2 Buah Vektor Kita Bisa Pakai Rumus A.B Jadi A.B Itu Yaudah Kita Tinggal Kalikan X Dengan X Y Z Dengan Z 1 0 Ditambah 0 1 Ditambah 1 1 Maka Dapat Disitu Hasilnya A.B Kalau dari Rumusan Adalah Tadi Akar Panjang A Panjang B Kos Teta Panjang A Jelas Disini Akar 1 Ditambah 1 Akar 2 Yang Ini B Akar 2 Dikalikan Dengan Kos Teta Tinggal Samakan Hasil Yang Ini Dengan 2 Kos Teta Maka Diprole Sudutnya Adalah Kos Tetanya Setengah Berarti Sudut Berapa Kos Setengah Yaitu Tetanya Jelas 60 Oke Sekarang Untuk Yang Cross Product Kalau Tadi Dot Product Sekarang Cross Product Kalau Cross Product Kata Lain Adalah Vector Product Dari Katanya Pun Jelas Karena Dia Vector Maka Hasilnya Berupa Vector Berbeda Dengan Yang Tadi Untuk A Cross B Prinsip Dia Sama A Perputaran Vector Kalau Dot Itu Penyaran Vector Untuk Cross Kalau A Dikros Dengan B Artinya Kita Memutar Vector A Ke Arah Vector B Jadi Misalkan Vector A Arah Kesini B Kesini Maka A Cross B Kalau A Kita Putar Ke Arah B Maka Dia Akan Terbentuk Arah Vector Ke Atas Arah Perputarannya Tapi Untuk Secara Nilainya Nilai Dari A Cross B Maksudnya Nilai Dari Vector Besar Vector Itu Dia Menunjukkan Luasan Jajar Genjang Yang Dibentuk Oleh Vector A Dan Vector B Jadi Misalkan A Cross B Disitu Nilainya Adalah AB Sinteta Nah A Sinteta Sendiri Itu Sama Tinggi Jajar Genjang Dikalikan Dengan B B Alas Tinggi Jadi Untuk Panjang A Cross B Memang AB Sinteta Yang Menunjukkan Luasan Jajar Genjang Dipentuk Oleh Vector A B Kalau Untuk Vector Menunjukkan Arah Perputaran Vector Nah Dari Rumus Ini Maka Jelas Nilai A Cross A Pasti A Sama Dengan 0 Karena Sebuah Vector Diputar Ke Vector Itu Sendingan Tidak Mungkin Jadi Jelas Hasilnya 0 Kalau Sesuai Dengan Komponen Maka Untuk A Cross B Hasilnya Nanti Seperti Ini Tapi Biar Lebih Gampang Kalian Bisa Gunakan Aturan Matrix Jadi Untuk Nilai A Cross B A X A Y A Z B B X B Y B Z Untuk Yang I Berarti Kita Tinggal Kalikan A Y B Z Dikurangi B Y A Z Jadi Mulai Dari J Dikalikan Dengan K Tapi Yang Berbeda Adalah Ketika Kalian Menghitung Komponen J Komponen J Kalian Boleh Ngalikan A X Dengan B Z Dulu Cuman Konsekuensinya Disini Jadi Minus 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 Untuk Komponen Z Dimulai Jangan Dari A X Tapi Dari AZ Jadi Dari Komponen Z Ke X AZ B X Dikurangi A X B Z Dan Untuk Komponen K Berarti Sama A X B Y Dikurangi Ay B X Nah Begitu Nah Sekarang Untuk Contohnya Di Fisika Cross Product Digunakan Yaitu Contohnya Digaya Lorenz Yang Rumusnya Adalah K V Cross B Jadi Gerak Muatan Dalam Suatu Medan Magnet Nah Yang Terbentuk Nanti Lintasan Disini Adalah Lintasan Yang Melingkar Kalau Si V Sama B Saling Tegak Lurus Maka Dia Pasti Akan Membentuk Suatu Lingkaran Tapi Kalau Misalkan V Sama B Tidak Tidak Tegak Lurus Maka Arah Lintasannya Juga Bisa Membentuk Lingkaran Hanya Bedanya Dia Membentuk Spiral Jadi Bisa Terus Ke Atas Atau Nanti Spiralnya Terus Ke Bawah Tinggal Sesuai Arahnya Nah Untuk Yang Gaya Magnet Pada Kawat Berarus Juga Sama Prinsipnya Mirip Kayak Gaya Lorenz Disini Kan K V Cross B Maka Yang Ini IL Cross B Karena Memang Muatan Yang Bergerak Juga Sama Aja Dengan Arus IL Cross B Contohnya Ada Dua Buah Kawat Disini Arah Arus Berlawanan Yang Satu Ke Atas Yang Satu Ke Bawah Maka Untuk Arah Yang Berlawanan Mereka Saring Tarik Menarik Kalau Dia Untuk Yang Searah Maka Dia Saring Tolak Menolak Supaya Tahu Bagaimana Ini Bisa Tarik Menarik Kalian Bisa Gunakan Definisi IL Cross B Aturan Tangan Kanan Oke Terusnya Kalau Yang Tadi Masih Yang Perkalian Dua Vector Sekarang Untuk Yang Triple Tiga Vector Atau Istilah Triple Product Untuk Triple Product Juga Bisa Dua Kemungkinan Bisa Hasilnya Skalar Bisa Hasilnya Vector Untuk Yang Hasilnya Skalar Contohnya Disini Bentuk Bisa A. B Cross C A. B. C C Cross A Atau C Dot A Cross B Intinya Adalah Nilai Skalar Ini Itu Sama Menunjukkan Volume Volume Dari Suatu Paralele Pipet Istilahnya Yaitu Suatu Bangun Ruang Yang Dibentuk Alih Tiga Vector Itu Yaitu A B Sama C Jadi Kalau Kita Mau Menghitung Volume Yang Terbentuk Antara Tiga Vector Ini Maka Kita Tinggal Perkalikan Antara A. B. B. C Atau B. C Cross A Atau C. A. B. B. A. A. B. C C C A C B. Untuk Menghitungnya Bisa Pake Cara Matrix Disini Jadi Untuk Yang Ax Ini Nanti Dikalikan Dengan Hasil Pengurangan Duru B. C C Dikurangi B. C Y Yang A. Y Juga Nanti Jadi Pengalih Untuk Pengurangan B. C Dikurangi B. C Z Untuk Yang Az Nanti Jadi Pengali Dari Hasil Pengurangan B. C Y Dikurangi B. C X Dijumlakan Semuanya Maka Diproleh Nilai Dari Volume Paralel P. Oke Gitu Terus Untuk Yang Hasilnya Vector Kalau Yang Tadi Berupa Skalar Jelas Ada Operasi Dot Sama Cross Kalau Hasilnya Berupa Vector Maka Di Sini Operasinya Cross Jadi A Cross B Cross C Jadi Secara Sederhana Dirumuskan A Cross B Cross C Itu Nilainya Sama Dengan B Dikalikan A Dot C Minus C Dikalikan A Dot B Jadi Biar Gampang Ngapalin A Cross B Cross C Gampangnya Rumusnya Bac 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 Minus C Ab Bac Bac Oke Dari sifatnya Cross B Cross C Kalau B Cross C Dikurungi Maka Kita mulai Dari B Dulu A Ddotkan Dengan C Baru C Nanti Ddotkan A Sama B Ini Identitas Yang lain Yang Gak Usah Diperhatikan Benat Benat Pokoknya Yang Ting Segeda Tahu Aja Dulu Oke Nah Sekarang Untuk Vector Posisi Dan Vector Displacement Atau Perpindahan Ini Nanti Yang Sering Kita Gunakan Di Kuliah Medan Electromagnetik Kalau Dari Definisinya Vector Posisi Itu Adalah Suatu Vector Yang Berarah Dari Titik Asal Atau Pusat Koordinat Ke Suatu Titik Di Dalam Ruang Misalkan Titik P Jadi Vector Posisi P Itu Vector Pusat Koordinat Ke Arah P Ini Vector R Jadi Kalau Ditulis Maka R Itu Isinya X X X Ditambah Y Y Ditambah Z Jadi Sekarang Kita Pakai Vector Satuan Arah Sumbunya Itu X Z Bukan Pakai IJK Tapi Prinsipnya Sama Aja Biar Lebih Elegan Oke Untuk Besar Vector R Maka Jelas Tinggal Akar Dari Komponen Dikuadratin Dijumlahkan Dan Bentuk Vector Satu R Topi Ini Itu Sama Aja Vector R Dibagi Dengan Panjang Vector R Jadi Vector R Dibagi Dengan Panjang Vector R Nanti Notasi Ini Sering Kita Ketemui Vector R Topi Sama R Posisi Selain Vector Posisi Ada Istilah Vector Perpindahan Untuk Perpindahan Yang Sangat Kecil Atau Infinitesimal Displacement Misalkan Dari Titik X Z Ke Titik X Ditambah DX Y Ditambah D Ke Z Ditambah DZ Jadi Ada Perpindahan Arah X DX Disini Y Juga Perpindahan Yang Kecil DY Dan Perpindahan Kecil Pada Z Atau DZ Nah Maka Bukan Pakai Lambang R Lagi Tapi Pakai Lambang DL Atau DR Sama Jadi Karena Dia Perpindahan Yang Sangat Kecil Biasanya Berkaitan Dengan Turunan Maka Yang Tadinya X Berubah Menjadi DX Y Menjadi DY Dan Z Menjadi DZ Jadi DR Itu Definisinya DXX Ditambah DYY Ditambah DZ Oke Ntar Sering Ketemu Ekspresi DL R Sama R Topi Oke Itu Definisi Dari Faktor Posisi Sama Faktor Perpindahan Nah Untuk Faktor Separasi Maksudnya Faktor Faktor Relatif Gampang Separas Itu Faktor Relatif Posisi Relatif Antara Dua Buah Titik Gampang Jadi Misalkan Disini Ada Titik P Sama P Aksen Maka Faktor R Besar Ini Itu Menunjukkan Adalah Faktor Relatif Posisi Relatif Antara P Terhadap P Aksen Atau Gampangnya Disebutnya Faktor Separasi Kayak Faktor Jarak Jadi Bukan Faktor Perpindahan Ada Jarak Antara Dua Titik Nah Faktor Itu Faktor Separasi Atau Faktor Posisi Relatif Antara Dua Buah Titik Nah Kalau Di Medan Biasanya Dikaitkan Antara Jarak Titik Sumber Dengan Titik Medannya Biasanya Menjadi Sumber Disini Adalah P Aksen Titik Sumber P Aksen Dan P Ini Titik Medan Kita Titik Yang Biasa Kita Cari Besar Gaya Magnet Medan Elektrik Medan Listrik Jadi Ini Sama Titik Medan Ini Titik Sumber Pemuatan Nanti Biasanya Nah Untuk Faktor Separasi Nilai R Itu Sama Aja Dengan Faktor Posisi R Titik Medan Kita Dikurangi Dengan Faktor Posisi Dari R Aksen Itu Faktor Untuk Sumbernya Jadi R Minus R Aksen Untuk Panjangnya Tinggal Pakai Lambang Harga Muntlak Panjang R Minus R Aksen Dan Faktor Satuannya Yaudah Berarti Tinggal Faktor R Dibagi Dengan Faktor R Atau R Minus R Aksen Per R Minus R Aksen Ini Maksudnya Ada R Besar Sama R Ini Kalau Di Buku Griffith Pakainya Lambangnya Begini Saya Tulis Ulangnya Pakai R Aksen Intinya Sama Hanya Masalah Lambang Aja Jadi Dia Pengurangan Antara Vektor Posisi Dari Suatu Sumber Source Point Disini Biasanya Pakai Lambang Aksen Itu Untuk Pemuatan Sumber Kalau Yang Field Point Titik Medan Kita Titik Medan Artinya Titik Yang Kita Hitung Nilai Medan Listik Potensial Semuanya Maka Itu Pakainya Vektor R Disitu Jadi Makanya Disini X Minus X Aksen Itu Dari Yang Tadi R Minus R Aksen Y Minus Z Minus Z Aksen Oke Nah Yang Terakhir Adalah Transformasi Vektor Transformasi Vektor Itu Artinya Kita Merubah Bentuk Vektor Komponen Vektor Ketika Si Koordinat Kita Rubah Posisinya Atau Kita Putar Gampangnya Jadi Contohnya Disini Misalkan Kita Punya Ada Vektor A Disini Dia Diputarnya Terhadap Sumbu X Jadi Yang Berubah Hanya Sumbu Y Sama Z Ini Vektor A Awalnya Sumbu Y Sama Z Seperti Ini Kemudian Diputar Sebesar Sudutnya P Berlawanan Jarum Jam Yang Ini P Maka Terbentuk Koordinat Yang Baru Y Bar Sama Z Bar Nah Tujuannya Adalah Kita Pengen Melihat Komponen Vektor A Itu Dalam Bentuk Y Bar Seperti Apa Dan Bentuk Z Bar Seperti Apa Gitu Jadi Kita Mentransformasikan Vektor Yang Sama Tapi Di Ruang Yang Berbeda Yang Sudah Diputar Tadi Ditransformasikan Tadi Oke Untuk Melihat Hubungannya Kita Lihat Komponen Yang Lama Dulu A Untuk Komponen A Y Jelas Itu A Cos Theta Karena Ini Sumbu Yang Lamanya Y Z Dan Theta Itu Yang Ini Sudut Yang Dibentuk Antara Sumbunya Dengan Vektor Jadi Ini Awalnya Di Sini Thetanya Maka Jelas A Y Itu Adalah A Cos Theta Karena A Y Itu Jadi Sisi Samping Samping Permiring Itu Sama Cos Jadi A Cos Theta Untuk Yang Z Jadi A Sin Theta Karena Z Itu Yang Depan Sudut Pakainya Sin Jadi A Sin Theta Sedangkan Kalau Pakai Yang Koordinata Yang Baru Sekarang Y Bar Sama Z Bar Katakan A Vektor A Membentuk Sudut Y Bar Adalah Nilainya Theta Bar Maka Analogi Dengan Yang Ini Jadi A Y Bar Itu Sama Dengan A Cos Theta Bar Az Bar Berarti A Sin Theta Bar Sekarang Kita Hubungkan Antara Sudut Theta Bar Ini Dengan Theta Yang Awal Dan Dengan Besar Perubahan Sudut Yang Diputar Tadi Pi Yang Tadi Maka Theta Bar Ini Jelas Nilainya Itu Sama Dengan Sudut Theta Yang Besar Ini Dikurangi Sudut Pi Yang Kecil Ini Kan Makanya Theta Min Pi Nah Kalau Kalian Jabarkan Rumusnya Cos A Min B Cos Di Jabarnya Cos A Cos B Kalau Min Jadi Plus Sin A Sin B Dikalikan A Kedalam Maka Ada Seperti Ini Ay Cos Pi Ditambah Az Sin Pi Karena Nanti Yang Bagian A Cos Theta Berubah Menjadi Ay Dan Sin Theta Berubah Menjadi Az Nanti Begini Oke Begitu Juga Untuk Yang Az Bar Berarti A Sin Theta Bar Theta Bar Yang Diganti Menjadi Theta Minus Pi Nah Yang Sin Penjabarannya Sin A Min B Itu Sin A Cos B Kalau Min Tetap Min Min Cos A Sin B Dirubah Lagi Jadi Min Ay Dan Apa Asin Theta Berubah Jadi Az Nah Sekarang Kalau Dibikin Dalam Notasi Vektor Ay Bar Az Bar Itu Kita Hubungkan Dengan Ay Az Yang Lama Disini Maka Nilai Matrix Ya Itu Jelas Ini Cos Sin Min Sin Cos Cos Sin Min Sin Cos Gitu Oke Jadi Itu Untuk Rumusan Transformasi Vektor Nah Yang terakhir Sekarang Tinggal Latihan Soalnya Untuk Latihan Soalnya Saya Akan Hanya Bahas Yaitu Nomor Satu Sampai Nomor Tiga Untuk Sisanya Empat Sama Lima Kalian Bisa Kerjakan Sendiri Jadi Tugas Pertama Kalian Untuk Nomor Empat Sama Lima Untuk Nomor Empat Prinsipnya Nanti Sama Kayak Nomor Tiga Ya Karena Kita Mencari Komponen Vektor Komponen Suatu Vektor Pada Arah Vektor Tertentu Jadi Pakai Mirip Kayak Nomor Tiga Untuk Nomor Empat Kalau Yang Lima Kalian Buktikan Hubungan Ini Ini A B C Sama Nggak Dengan A B C Kalau Yang Ini A B C Sama Dengan B Yang Rumus Baca Tadi Kalian Buktikan Oke Kita Bahas Dulu Untuk Soal Nomor Satu Diketahui Vektor A Itu Isinya 2x Min 3y Min 4z Kalau B 6x Plus 5y Plus Z Kita Disuruh Mencari Besar Sudut Yang Dibentuk Terhadap Sumpu X Y Sama Z Jadi Yang Tadi X Y Z Itu Tapi Disini Vektornya A Plus B Sama A Min B Maka Langkah Pertama Jelas Cari A Plus B Nya Dulu Ya A Plus B Berarti Tinggal Jumlakan Hasilnya Kan 2 Tambah 6 Nanti Jadi 8 Min 3 Tambah 5 Jadi 2 Min 4 Tambah 1 Jadi Min 3 Setelah Cari Vektor Cari Panjang Vektornya Berarti Akar Dari 8 Kuadrat Tambah 2 Kuadrat Ditambah Min 3 Kuadrat Nanti Ada Akar 77 Nah Maka Untuk Komponen X Sudut pada Arah X Itu Cos Alpha Berarti Tinggal Komponen X Hasil Penjumlan Tadi Dibagi Dengan Panjang Vektor Yaitu 8 Dibagi Akar 77 Maka Kita Proleh Alpha Yaitu Sudut Yang Dibentuk Vektor Dengan Sumbu X Nilainya 24 3 Derajat Begitu Juga Untuk Yang Y Berarti Cos Beta Sama Dengan Komponen Y Dibagi Dengan Panjang Vektor 2 Perangkar 77 Maka Nanti Dapat Sudut Betanya Ini Dan Untuk Yang Z Berarti Komponen Z Dibagi Dengan Panjang Vektor Yaitu Min 3 Dibagi Akar 77 Maka Karena Dia Minus Sudah Pasti Cos Di Quadrant 2 Lebih Dari 90 Maka Gamanya Adalah Nilainya Sekitar 110 Derajat Itu Tinggal Pakai Arcus Cos Cos Inverse Gampangnya Jadi Arcus Cos Kalau Dikalkulator Pakainya Arcus Cos Dari Min 3 Per Akar 77 Nanti Dapat Seperti Ini Untuk A B Seperti Itu Untuk A Min B Juga Sama A Jadi Tinggal Kalian Kurangi A 2 Kurang 6 Min 3 Min 5 Min 4 Min 1 Maka Nanti Hasilnya Min 4 Min 8 Min 5 Maka Panjang A Min B Nanti Akar 105 Jadi Prinsipnya Sama Untuk Ra X Berarti A Minus B Yang Komponen X Min 4 Dibagi Panjang Akar 105 Maka Dapat Nilai Alphanya 113 Untuk Yang Komponen Y Berarti Minus 8 Dibagi Dengan Panjang Akar 105 Nanti Dapat Sudutnya 141 3 Dajat Ya Pake Cos Inverse Ya Arcus Cos Untuk Yang Sudut Z Berarti Komponen Z Min 5 Dibagi Panjang Vektor Akar 105 Nanti Dapat Hasilnya Itu 119 2 Dajat Oke Untuk Nomor Satu Jelas Jadi Untuk Mencari Sudut Dari Suatu Vektor Kita Tinggal Bagi Komponen Dengan Panjang Vektor Kalau X Berarti Komponen X Kalau Untuk Yang Arah Y Berarti Komponen Y Arah Z Berarti Komponen Z Oke Ya Contoh Yang Kedua Dikit Taui Titik P Dan P Aksen Tadi P Kita Mencari Vektor Posisi Relatif Atau Vektor Separasi Yang Tadi Vektor Posisi Relatif R Dari Titik P Terhadap P Aksen Dan Tentukan Sudut Arah Dari R Sudut Arah Berarti Sama Kayak Tadi Jadi Langkah Pertama Tentukan Vektor R Dulu Karena Dia Vektor Posisi Relatif Kita Di P Minus P Aksen Kalau Tadi Rumus R Minus R Aksen Jadi Sama P P Dapat R Dapat Disitu 2 Dikurang Min 3 5 Min 2 Min 1 Min 3 3 Dikurang 4 Min 1 Jadi Ini Vektor R 5 Min 3 Min 1 Dalam Komponen X Berarti 5 X Min 3 Y Min Z Jadi Langkahnya Sama Tentukan Panjang R Dikurang Masing Diakarin Maka Dapat Akar 35 Baru Tentukan Sudut Vektor Masing Masing Komponen Pada Arah X Berarti Komponen X 5 Dibagi Panjang Akar 35 Nanti Saya akan diperoleh Alfanya Sekian Untuk Sudut Pada Arah Y Berarti Komponen Y Dibagi Dengan Panjang Jadi Min 3 Dibagi Akar 35 Makan Nanti Dapat Betanya Itu Dan Juga Untuk Yang Z Juga Sama Ya Komponen Z Dibagi Panjang Vektor Jadi Min 1 Dibagi Akar 35 Dapat Senai Gamanya Itu 99 7 Jadi 1 Sama 2 Mirip Maka Tadi Terakhir Yang Nomor 3 Untuk Nomor 3 Diketapi Vektor A Sama B Bentuknya Seperti Itu Kita Mencari Pertama Besar Sudut Antara Kedua Vektor Yang D Yang Satu Lagi Yaitu Komponen Vektor A Dalam Arah Vektor B Artinya Sama Gampang Kita Mencari Proyeksi Vektor A Pada B Jadi Kalau Digambarkan Kasusnya Begini Anggap Vektor A Arah B Sudut Antara Dua Vektor Teta Ini Yang Kita Cari Teta Berapa Kalau Kita Mencari Komponen Vektor A Dalam Arah Vektor B Artinya Berarti Kita Harus Arahkan Dulu A Ke Arah B Jadi Vektor C C Jadi Kita Memproyeksikan Vektor A Pada Arah Vektor B Oke Nah Untuk Sudutnya Dulu Paling Gampang Untuk Mencari Sudut Antara Dua Vektor Kita Bisa Gunakan Rumus A B Gampangnya Yaitu A Kali B Dikali C Teta Ya Karena Dia Berupa Skalar Jangan Pakai Yang Cross Cross Dia Berupa Vektor Jadi Pakai Yang Skalar Nah Dari situ A B Kan Gampang Galinya Berarti Tinggal 1 Dikalikan Dengan 4 Ditambah 2 Dikalikan Dengan Min 5 Ya Ditambah 3 Dikalikan 6 Sama Dengan Panjang A Akar 1 Tambah 4 Tambah 9 Ya Jelas Untuk Panjang Vektor B Akar 16 Tambah 25 Tambah 36 Dikali Dengan Cost Tinggal Dihitung Ini Dapat 12 Yang Ini Akar 14 Ini Akar 77 Jadi Dapat Cost 12 Per 7 Akar 22 Kanakan 14 Itu Kan 2 Kali 7 7 7 7 11 7 7 Nya Bisa Keluar Dari Akar 2 Kali 11 Jadi Akar 22 Ya Di Kali Kan Akar 22 Akar 22 Nanti Dapat Seperti Ini Tapi Kita Mencari Sudut Maka Dari Situ Nilai Tetanya Adalah 68 6 Derajat Kurang Bagus Ya Sekarang Untuk Proyesi Vektor Proyesi Vektor A Pada B Kalau Kalian Masih Ingat Rumus Yang Dulu SMA Ya Itu Rumus Ini Jadi Vektor Proyeksi Pada A Pada B Maka Hasilnya Adalah A Dot B Dibagi Dengan Panjang B Kuadrat Dikali Dengan Vektor B Kalau Kalian Jabar Ini Adot B Itu Kan Tadi Rumus A B Cos Theta Dibagi Dengan Panjang B Kuadrat Nanti B B Jadi Sama A Cos Theta Dibagi B Dikali Panjang B Dikali Vektor B A Cos Theta Itu Kalau Kalian Perhatiin Gambarnya Itu Kan Galen Adalah Panjang Dari Vektor C Dibagi Dengan Panjang B Jadi Untuk Mencari Ukuran Berapa Bagian Dibanding Dengan Vektor B Tapi Untuk Menghitung Kita Tidak Perlu Pake Rumus Yang Ini Agar Ribet Jadi Lebih Gampang Kita Pake Rumus Yang Ini A Langsung Jadi Kalau Kita Masukkan Nilainya A Dot B Kita Hitung 12 B Kuadrat Panjang B Akar 77 Dikwadrat Dikali Vektor B Jadi 12 Per 77 Dikali Vektor B 4 X Min 5 Y Tambah 6 Z Oke Mungkin Itu Dari Saya Untuk Yang Masalah Aljabar Vektor Untuk Tugasnya Kalian Kerjakan Dan Masa Waktunya Untuk Itu Bisa Minggu Depan Satu Minggu Karena Tugasnya Agak Banyak Ya Oke Itu Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari Se Bora Bina Us Bina Tugas Sangat